Welcome back to my channel, Herco Demus. Tonton video terbaru di sini. Enjoy! Halo teman-teman semua, apa kabar kalian semua? Bagaimana proses prakerja teman-teman yang sudah daftar? Kali ini saya akan membantu teman-teman untuk mengatasi webinar pada prakerja kalian untuk mengikuti pelatihan. Khususnya webinar yang di Kemenker, yang mana teman-teman banyak sekali mendapat kendala seperti error, tidak bisa mengikuti webinar. Nah kali ini saya mempunyai dua solusi, yang mana satu solusi untuk teman-teman yang menggunakan laptop atau komputer, dan satu lagi solusinya untuk penggunaan smartphone atau HP Android. Langsung saja pada solusi pertama, yaitu solusi pada sistem yang teman-teman gunakan melalui komputer ya. Silahkan teman-teman simak video ini sehingga selesai, jangan setengah-setengah, karena ini penting untuk teman-teman mengatasi masalah teman-teman. Oke teman-teman, ini khusus solusinya memang untuk pembelian di Kemenker dan Sekolah Pintar. Tapi ini juga berguna bagi pembelian di pelatihan di tempat lain, karena biasa sistem itu memang terkadang masalahnya tidak jauh beda akibatnya, karena servernya terlalu sibuk mengurus banyak antrean seperti itu. Jadi teman-teman yang menggunakan laptop atau komputer, jangan lupa download Zoom Meeting dan juga Mozilla Purpose sama Chrome-nya sudah terupdate, karena saya sudah nanya di sekolah pintar, pihak sekolah pintar, mengatakan bahwa kita harus menggunakan Mozilla Purpose atau Chrome yang sudah diupdate seperti itu. Dan setelah saya update segala aplikasi Chrome atau Mozilla Purpose, namun masih saja solusinya belum ketemu. Masalahnya punya saya tetap saja tidak bisa mengikuti webinar. Ketika klik webinar tidak ada menu memulai webinar, yang ada hanya download Zoom, ada laptop atau ada yang khusus di handphone. Jadi saya bingung, padahal saya sudah nonton semua video, dan di video juga tidak ada centang biru. Nah, saya juga bingung, dan saya berusaha cari solusinya sendiri bagaimana caranya. Solusinya adalah teman-teman harus selalu refresh. Misalnya pertama, teman-teman gunakan dulu menggunakan Chrome ya, menggunakan Chrome. Teman-teman repress jika memang ada terjadi error maintenance, tidak bisa login, terus videonya kembali-kembali ke video awal gitu, tidak bisa lanjut ke depan atau terlok out sendiri. Teman-teman repress terus. Jika itu masih tetap terjadi, dan juga teman-teman sudah melakukan pembersihan, dan story penelusuran masih saja bisa terjadi, teman-teman menggunakan aplikasi Mozilla Perfoc. Karena begini teman-teman, kalau teman-teman memaksa menggunakan Chrome, barangkali banyak orang yang menggunakan Chrome, anjuran, karena kebanyakan Chrome banyak digunakan Android, dan juga laptop. Jadi, akibat servernya terlalu antri gitu. Jadi, mengakibatkan sistem itu error, sehingga terjadilah kesalahan-kesalahan, yang mana sebetulnya bukan kesalahan dari pihak sekolah pintar, atau dari kenanker, tapi memang kesalahan sistemnya yang ada di perangkat teman-teman juga gitu. Jadi, teman-teman alihkan menggunakan Mozilla Perfoc. Saya yang sebelumnya tadi menggunakan Chrome, dan sekarang saya menggunakan Mozilla Perfoc. Dan sekarang, sudah bisa, setelah saya refresh-refresh terus, saya bisa terkoneksi. Dan sekarang ini saya sudah terkoneksi ke Zoom. Kenapa di sekolah pintar tidak menggunakan kode atau pascode untuk Zoom meeting? Karena jika teman-teman sudah ada menu, seperti menu memulai webinar, maka teman-teman klik memulai itu sudah langsung terkoneksi ke Zoom. Jika teman-teman sudah install aplikasi Zoom meeting, secara otomatis langsung terkoneksi. Intinya Zoom meeting teman-teman sudah teman-teman sync up, mendaptarkan, dan harus menggunakan email atau nama pengguna, sama dengan nama pengguna berat kerja atau mitra pelatihan atau lembaga pelatihan teman-teman. Jadi, seperti yang pada video ini terlihat bahwa saya melakukan sync in pada aplikasi Zoom ya, yaitu dikhusus di laptop. Jika teman-teman sudah download, jangan lupa sync in. Dan, teman-teman jika belum sync in atau belum daftar atau regist sebelum memulai webinar, ketika teman-teman mengklik memulai webinar, di situ sudah direkomendasi Zoom meeting teman-teman. Jika belum di-register, ada rekomendasi suruh register. Seperti saya saat ini, saya sedang register karena saya belum register sebelumnya. Saya hanya install doang. Dan sekarang, sesudah register, juga jendela yang kecil menunjukkan bahwa saya sudah terkoneksi di Zoom meeting tanpa menggunakan passcode ya, tanpa menggunakan kode gitu. Oleh karena itu, tidak ada yang namanya teman-teman harus menunggu kode dari sekolah pintar yang dikirim melalui email, tidak ada. Kalian, teman-teman itu sudah otomatis gitu. Seperti saya ini. Kenapa saya ini selalu berputar di host-host another meeting in progress. Artinya, Zoom meeting sekarang lagi ngantri gitu. Lagi ada meeting peserta lain. Karena peserta itu terbatas. Jadi, saya itu masuknya tidak sesuai jam gitu. Saya masuknya jam sepuluhan gitu. Jadi, saya tidak menunggu dari awal. Oleh karena itu, saya nantri. Nantri ke sesi selanjutnya. Karena, kan kita dibagi berapa sesi. Seperti itu. Dan ini, sesembari menunggu antri sesi yang giliran saya, saya bisa menonton video-video materi ya. Saya menceritakan video-video materi. Kalau video materi itu, itu hanya 22 per 22 gitu. Artinya, modul 1 sampai modul 2. Tanpa centang biru, teman-teman jika sudah bisa mengklik memulai webinar, seperti yang saya lakukan sekarang ini, itu tanda teman-teman sudah bisa mengikuti webinar. Dan saya sedang menunggu, karena saya masuknya tiba-tiba jam sepuluh lewat. Jadi, terpaksa saya menunggu. Tetapi, saya sudah bisa mengklik webinar ya. Sudah bisa mengklik. Di sini, saya sudah mengantri ya. Nah, kendalanya, solusinya sama. Sama dengan laptop, cara mengatasinya. Nah, ini, kalau punya saya, sudah oke. Saya klik mulai webinar. Setelah klik mulai webinar, langsung otomatis ke Zoom ya. Ini menggunakan handphone. teman-teman, saya telah menyelesaikan webinar di Zoom Meeting. Saya langsung mendapatkan sertifikat dari Kemenker. Ini berisi tentang perintah selanjutnya ya. Dan juga otomatis kita mendapatkan form ya. Untuk mengisi testimoni di Kemenker. Itu wajib kita isi juga. Nanti. Nah, ini yang harusnya kita isi ya. Testimoni. Ini perlu saya ingatkan, kalau ada kendala-kendala atau apa, itu usahakan repress terus. Dicoba lagi, dicoba lagi. Misalnya, memulai webinar. Klik. Kalau tidak, di-close. Klik lagi, close lagi. Klik lagi, close lagi. Begitu terus. Kalau di HP ini, kalau di ada Mozilla Firefox-nya ya, coba alihkan ke Mozilla Firefox. Kalau di Chrome pun, ya coba terus. Dan direpress terus. Pasti bakalan terhasil. Begitu. Nah, ini ada file ya. File sertifikat kita ya. Yang sudah dikirim juga. Kalau saya sudah dapat sertifikatnya. Sertifikat saya seperti ini. Itulah sebagai bukti bahwa saya telah menyelesaikan webinar pelatihan yang di sekolah pintar ya. Khususnya mitra kemenker. Jadi, buat teman-teman yang belum sampai mendapatkan sertifikat dan masih terkendala, cocok benar untuk komentar di video ini jika video ini memberikan kepada teman-teman mengenai solusi masalah teman-teman masing-masing. Nah, mungkin teman-teman perlu tahu juga kenapa, dari mana sertifikat itu. Sertifikat muncul ketika kita sudah menyelesaikan webinar ya. Saya tadi selesai webinar langsung masuk ke tab secara otomatis ya. Masuk tes testimoni itu tadi, otomatis juga. Dan juga sertifikatnya otomatis langsung datang dan saya download. Dan direkomendasikan di upload di drive saya ya. Jadi, punya drive, aplikasi drive tinggal di upload di sana. Begitu. Dan juga sertifikat perintah dari kemenker itu secara otomatis masuk. Ketika kita telah menyelesaikan webinar, satu kali aja. Nah, beginilah kondisi setelah kita menyelesaikan pelatihan. Banyak menu baru seperti ulasan. Untuk kita memberi ulasan dan bintang pada sekolah pintar ya. Dan perintah selanjutnya untuk kita lakukan sesuai prosedur hingga sertifikat kita muncul di dashboard. Kita pertama, sertifikat kita muncul di kemenker. Setelah kemenker berubah hari, baru kemenker menyerahkan di prakerja dan muncul di dashboard. Makanya, setelah menyelesaikan pelatihan, tidak langsung muncul di dashboard pekerja. Belum butuh beberapa hari seperti itu. Jadi ya, teman-teman sabar aja dan ikuti petunjuk yang ada. Nah, jika telah menyelesaikan pelatihan, semuanya biru ya. Nah, disini karena tidak ada kendala, semuanya seperti ini kondisinya. Kalau yang punya sistemnya error ya, yang mungkin teman-teman ngalami, tidak akan seperti ini tampilannya. Dan beginilah, download sertifikat juga sudah bisa karena selanjutnya pelatihan dan keteri videonya 22 per 22. Dan semuanya tidak harus jentang biru, tidak. Ini aja tidak, tapi saya sudah menyelesaikannya seperti itu. Jadi, teman-teman cukup usahain mengatasi sistem yang error ya, direpress terus. Pastikan Chrome-nya sudah di-install. Terus, di waktu-waktu yang berbeda, misalnya waktu pagi, tidak bisa siang lagi. Terus, di waktu-waktu yang berbeda, misalnya waktu pagi, tidak bisa siang lagi.